oke ini adalah mic sony dengan tipe ECM LV1 ini mic original Sony harganya lumayan mahal sekitar 450 ribuan nah sekarang disini saya ada mic yang dijual dengan label Sony harganya berkisar mulai 50-100 ribuan jadi sekitar 9-5 kali lebih mahal nah kita akan lihat apakah mic ini Sony original atau cuman mic biasa yang ditempeli merek Sony dan apakah kualitasnya sama atau kalau yang ini sama seperti mic-mic murah yang saya punya sebelumnya seperti ini murah harganya cuman 10 ribuan atau yang ini merek jt yang lumayan ini ada Boya atau favorit saya untuk mic murah merek Fantech kita lihat sama-sama oke langsung aja kita buka dulu ya mic ini ini saya enggak tahu tipenya apa cuman kalau kalian mau searching kata kuncinya adalah mic PX333 yang saya tahu PX33 itu adalah nama ini ya recorder recorder dari Sony seperti ini nah ini saya punya recorder Sony merek ICD BX440 kalau enggak salah nah saya enggak tahu apakah kalau beli Sony recorder Sony PX333 dapat mic ini karena saya waktu beli yang yang punya saya ini dia enggak ada bundling sama micnya limitnya beli sendiri oke packagingnya lucu ya dia dikasih ini tempatnya isolasi di masing tengah dan ya ini kita dapat nota ya ya tulisannya omic SPX33 Sony microphone 4px33 harga Rp49.000 kita packagingnya cuman gini doang lucu dan ini micnya kita coba buka ya siap pakai cingnya cuman gini doang ya oke ini micnya seperti ini kalau dilat sekilas dari bahan memang terkesan ini Oh enggak terlalu bagus sampai beda lah ya kelihatan Hai seperti ini dari bahan dia plastik banget kemudian ini ada tulisan Sony stereo right and left kalau dirasa sih memang ini kabelnya terasa biasa banget ya sama kalau kita beli mic yang murah ini saya punya jt ya kurang lebih micnya selevel lah ya saya punya jt kurang lebih filmnya sama nanti kita coba aja kita coba buka Oke di micnya seperti ini untuk panjang mungkin ini sekitar satu meter ya kalau terlalu panjang juga ribet kalau pakai mic jepit ini Oke jadi seperti ini panjang sekitar satu meter ini ada jepitannya dan memang kalau dilihat kualitas dari bahan ininya enggak terlalu bagus ini ada Jack tiga setengah trs ada dua garis dan agak lucu ya biasanya kalau ini mic jatuh warnanya merah simbolnya itu merah kalau ini hijau hijau itu biasanya kalau output ya kalau input biasanya merah sama seperti yang nanti saya tunjukkan di ini di voice recorder nya jadi seperti ini dia dan jepitnya lumayan kuat ini bisa dilepas kayaknya nih ya bisa sini tinggal dilepas dan pengaitnya dan ya Nah sekarang kita coba bandingkan dengan mic Sony yang asli original yang harganya 450 ribuan dari packaging aja sudah beda ya packagingnya kalau kita beli ini dia dapat boxnya seperti ini box khas Sony ada label Sony kita buka dia ada kitab-kitab ya keterangan cara pakai garansi dan lain sebagainya dan ya sudah ada ini busa kalau dirasain memang kabelnya ya Sony ini enggak terlalu beda jauh ya memang kabelnya ini biasa dan mic Sony ini juga sebenarnya kalau di level produk Sony ini mic yang and travel yang ECM LV1 ini atau harganya kok mahal banget Nah kita coba bandingkan dari segi build quality wos udah beda ya kelihatan kalau punya Sony yang asli bulat kalitinya sudah juga lebih bagus nih dari segi warna Hai kemudian aksen garis-garisnya ini beda Hai kelihatan kalau yang ini lebih oke dan juga ini untuk garis-garisnya kalau saya tadi bilang warnanya merah harusnya kalau Mika ini putih biasanya memang kalau hijau itu untuk output untuk speaker biasanya dari segi cepitannya juga beda ya ini cepitan umum biasa kayaknya tapi kalau Sony dia lebih pas dengan ukuran mic-nya sama ini juga ada tulisan stereo nah ukurannya terlihat lebih kecil ya yang ECM LV1 yang Sony ini tanemang kalau dari segi tulisan-tulisan juga beda ya Sony tulisannya yang asli lebih lebih bagus ya font-nya sih sama cuma kalau dari segi ukuran kayaknya kelihatan lah ya ini minimiknya juga bagian samping Hai ini gak kamik biasa ya mikum umum dan ya seperti itu perbandingan dari mixoni cmlv1 dan mixoni yang ini yang harganya Rp50.000 nah apakah ini produk palsu saya nggak bisa bilang ya palsu atau enggak ini asli karena saya ingat beberapa tahun yang lalu ya waktu saya masih SMP lah ya temen saya punya sebuah walkman dan punya bisa untuk rekam suara dia pakai mic yang bentuknya seperti ini kurang lebih seperti ini walkman nya merek Sony sudah pasti jelas ya kalau walkman Sony dan mic-nya dia pakai yang seperti ini saya nggak tahu apakah ini mic yang sama karena ini sudah lama ya waktu saya SMP itu sekitar tahun 2004 temen saya punya walkman dia bisa untuk rekam suara karena waktu itu ada kita kayak pergi kemana gitu dan kita mau rekam wawancara dia pakai mic yang seperti ini kurang lebih bentuknya seperti ini dan disambungkan ke walkman dan memang bisa waktu itu udah keren banget ya langsung aja kita coba gimana suara dari mixoni yang harganya Rp50.000an ini dengan mixoni yang harganya Rp450.000an Hai nanti saya akan rekam suaranya Oke Sony voice recording kalian sayang saya sekarang ini saya rekam pakai mic condenser dengan kita akan mendekatkan suaranya Oke jadi kita akan coba ngerekam pakai Sony voice recorder dengan mic nomin yang murah ini kita akan coba lihat gimana hasilnya pasang dulu micnya ya Oh iya iya itu yang saya bilang tadi ya biasanya kalau input mic itu dia warnanya merah atau pink bisa dilihatkan ini warnanya merah sedangkan untuk output atau headphone biasanya biasanya kalau nggak warna hitam malahnya hijau kita pasang dulu micnya Oke tanya lain kita cepatkan di kaos seperti ini aja ya dan kita rekam tes cek 123 ya ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic Sony yang harganya Rp50.000an seperti apa suaranya tes cek 123 kita coba di arah berlawanan seperti ini tes cek 123 kalau ini di tengah-tengah seperti apa suaranya ya tes cek 123 tes cek 123 jadi suaranya seperti itu nanti kita akan coba dengerin saya akan coba dengerin sekarang saya bandingkan dengan mic yang harganya Rp450.000 mic Sony juga yang harganya Rp450.000 yang ini yang dan ICM LV1 kita coba enggak pakai busa dulu ya kita bandingkan kita pasang hai 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 rajutkan di baju Hai ini enaknya bisa dibutur-butur jepitnya ya jadi bisa disesuaikan mau jepit di mana kemudian kita pencet tes cek 123 ya ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic dari Sony ICM LV1 yang harganya Rp450.000 dengan mic yang dijepit di baju suaranya seperti ini ini juga stereo ini kalau di tengah-tengah coba kita buter seperti ini apakah ada perbedaan dari suaranya tes cek 123 ya tes cek 123 nah apakah ada bedanya kalau dipasangi dengan busa kita pasang ya semoga enggak kemersek ya disitu ya kita pasang dulu oke jadi ini suara yang dihasilkan lemik ECM LV1 dengan busa yang terpasang kita akan coba bandingkan suaranya apakah beda jauh atau enggak terlalu beda jauh karena mereknya sama cuman saya curiganya yang ini enggak original Oke kita akan coba dengerin dan bandingkan suaranya ya tadi saya sudah cobain dan saya coba dengan sekilas memang beda ya harga Rp450.000 dengan harganya Rp50.000 jelas pasti beda suaranya kualitas suara lebih jernih memang yang harganya lebih mahal yang ECM LV1 kalau yang tulisan Sony ini suaranya masih kayak terdengar jauh dan juga enggak tahu kenapa mic ini ada suara dengungnya ada suara basing dung gitu tapi untuk satu plusnya dia memang mic ini stereo jadi kalau kalian mau ngomong di sisi sini sama di sini kalau kalian dengerin pakai headphone kerasa memang kalau kalian putar nanti jadi suaranya akan besar di sini atau suaranya akan di sini doang jadi kesimpulannya kalau mau yang original ya boleh yang ini ya ECM LV1 produk mic dari Sony kualitasnya memang kalau dibandingkan dengan mic-mic yang dijual di marketplace yang harganya murah memang beda tapi kalau kalian pingin ya asal punya mic kalian bisa cobain merek-merek lain yang sudah pernah saya review sebelumnya yaitu saya pernah punya preview punya Fantec yang ini ini recommended dia ceknya sudah TRRS kalau nggak salah jadi bisa dipakai di HP ya ini ya ceknya TRRS bisa langsung dipakai di HP atau kalau merek lain yang recommended lagi kalau menurut saya itu yang Boya BGM satu itu juga recommended kalau kalian memang cari merek Sony ya kalian beli yang original yang tersedia di toko Sony yang harganya memang mahal 450 sekian kalau yang ini saya ragu apakah ini original dari Sony karena dari build quality nya juga sudah kelihatan beda banget atau kalau memang ini produk bundle maksudnya produk kalau kalian beli enggak tahu ya ini kalau di searching mic Sony mungkin agak susah keluar cuman kalau kalian searching pakai kata kunci PX33 keluarnya ini jadi saya nggak tahu saya nggak bisa konfirmasi apakah ini adalah mic bundling kalau kalian beli Sony voice recorder yang PX33 tipe PX33 karena saya punya mix Sony PX berapa ini 440 ICD PX 440 dan ketika beli ini dia nggak ada bandingnya jadi cuman voice recorder nya aja cuman saya inget dulu banget waktu saya masih SMP oke temen pernah punya Walkman dia punya voice recorder atau mic yang seperti ini bentuknya sama kurang lebih sama persis jadi saya nggak tahu apakah ini stok lama yang masih dijual oleh di marketplace karena kalau di Sony kalau barang lama itu sudah nggak dijual lagi di toko sudah nggak ada tapi kalau di toko lain mungkin masih ada untuk hasilnya nggak beda jauh dengan mic mic yang harganya murah yang kalian bisa temui di marketplace cuman nggak tahu kenapa ini waktu saya pakai rekam mungkin kalian juga dengar ada suara dengungnya atau suara hmm begitu jadi kalau dibandingkan dengan merek lain yang di marketplace ya kurang lebih 11-12 ya cuman kalau saya mau rekomendasikan kalian beli coba punya Fantec atau punya Boya BM1 GT juga murah dan suaranya juga lumayan ini juga sebenarnya lumayan dia juga stereo cuman saya nggak tahu ini produk asli Sony atau bukan karena kalau dibandingkan dengan produk asli Sony yang yang keluar tahun ini tahun tahun ini tahun-tahun maksudnya kekinian ya 2021 kalau nggak salah ini menurut kualitasnya udah berjangan dari kualitas kabel colokan dan juga bentuk micnya juga aja udah beda jadi kesimpulannya Oh saya nggak tahu ini micnya asli atau enggak cuman kalau kalian pingin yang asli Sony ini kalian beli yang di Sony official atau di toko nya langsung bentuknya seperti ini dapat packaging seperti ini kalau kalian beli yang ini ya harganya murah sih sekitar Rp50.000 packagingnya ya seadanya itu cuman dibungkus plastik tapi nggak tahu saya ini original atau enggak cuman ini memang berfungsi tetapi saya nggak tahu apakah ini original apa enggak jadi kalau kalian untuk di budget sekitar di bawah 100 coba cari merek lain yang sudah saya sebutkan tadi mungkin kalian lebih cocok pakai itu disesuaikan juga ya dengan penggunaan karena ini ceknya TRS untuk yang mic-mic kekeluaran kekinian sekarang ceknya TRS jadi bisa dipakai langsung di HP kalau ini kalau mau dipakai di HP harus pakai splitter cuman kalau mau dipakai di cek TRS kayak di Sony voice recorder bisa langsung oke saya kira itu terima kasih udah nonton video dan sampai jumpa di video video saya selanjutnya jangan lupa kena like comment dan subscribe channel ini dimana kalau mau beli akan saya tulis linknya nanti di deskripsi jadi mic-mic yang saya punya akan saya tulis linknya di deskripsi saya sudah ada ECML v1 yang original mic Sony px33h searchingnya seperti itu kemudian saya juga punya Fantec Fantec mv01 kemudian aja dari JT kemudian di Boya m1 dan sekarang saya ini rekam suara pakai mic condenser TUF Studio BM800 nanti akan saya tulis di linknya di deskripsi oke saya kira itu terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya